Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di Legenda Jadur Dunia Masih dari Grand Chess Tours Hari ketiganya Super United Croatia Rapid Dark Bridge 2024 Hari ketiga Artinya untuk sesi rapid sudah selesai kawan Dan pemenang sesi rapid ini adalah Fabiano Caruana Biasanya yang memenangkan sesi rapid Akan menjuarai event rapid dan blitz kawan Karena tentu saja di sesi rapid Perolehan poin jauh lebih besar Ketimbang sesi blitznya Menang 2 poin Kalah 0 poin Remis pun masih mendapatkan 1 poin Itulah untuk sesi rapidnya kawan Selisih 3 poin atas Wesley So Dan penampilan di hari ketiga Fabiano Caruana ini sangat impresif Mendapatkan 3 kali kemenangan Mengalahkan Gukes Mengalahkan Anis Kiri Dan mengalahkan Maxim Lagrafie Dikuti Wesley So kawan Sama seperti hari pertama kedua Hanya memotik 1 kali kemenangan Dan 2 kali remis Dikuti pemain-pemain yang lain Bisa kalian lihat di tabel ini Pemain tuan rumah menjadi lumbung poin kawan Ivan Sarik Vidit juga menjadi lumbung poin Anis Kiri berada di posisi ke-8 Sama Kurang impresif permainan Anis Kiri kawan Nah untuk game yang akan kita otak-atik ini kawan Saya pilih permainannya Levon Aronian vs Domara Jukukes Pada game ke-7 Langsung saja tanpa babibu Pion E4 Pion E5 Kuda FDK Kuda C6 Pembukaan Italia Gajah C4 Gio Copiano Gajah C5 Dan Levon memilih variasi Gio Copianissimo Tidak melanjutkan ke permainan Gio Copiano jalur utama Dengan Pion C3 Tak perlu saya tunjukkan variasi ini kawan ya Kalian pasti sudah hafal Permainan Gio Copianissimo Sering terjadi juga di pertahanan 2 kuda Yang paling sering kawan Seperti ini Cuma bedanya disini Gajah tidak mesti selalu ke petak C5 Petak E7 paling banyak dimainkan Ya tadi Kalau ke permainan Gio Copianissimo Gajah C5 Pion keduanya Bisa kalian ambil Urutan berbeda Tapi Konstruksi permainannya sama kawan Dan juga ada opsi Dengan pertahanan 2 kuda terlebih dahulu Tidak mesti dengan gajah keluar Pion H6 Bisa dimainkan Kemarin Lusa juga kita ulas Permainan Magnus Carlsen Seperti ini kawan Itulah bedanya Urutan berbeda tentu Konsekuensi Atau balasan dari lawan Juga bisa berbeda Bisa juga sama Gajah C5 Pion D3 Kuda F6 Nah Pion C3 Merupakan pilihan utamanya kawan Tentu permainan Italia Pion C3 ini Multi purpose Multi tujuan Multi fungsi Biasa dengan pion D6 Hitam akan membalasnya Rokade Pion A6 Atau Rokade Nah Putih juga bisa balas dengan Permainan pion menteri Pion A4 Gajah A7 Benteng E1 Rokade Kembali lagi ke permainan aslinya Levon memilih jalur sampingan Dengan pion H3 saja Pion D6 Pion A4 Pion A6 Baru sekarang pion C3 Gugas Rokade Nah Saat lawan sudah Rokade Biasa kita juga mengikuti Buktinya Rokade Atau sedikit menunda Kawan Tunda satu tempo Tidak Rokade Mungkin mempercepat serangan Pion Dengan pion B4 Bisa jadi Disini Levon memilih dengan Pengembangan Kuda B Gede 2 nya Setelah Benteng E8 Hitam sudah mempersiapkan Serangan lajur pusat Kawan Pion D5 Siap didorong Kita mestinya Rokade Pemain postrunner Seperti kita Tapi tidak dengan Legend 1 ini Kawan Ya Levon termasuk Pemain Legend Sudah berusia 40 tahun Tapi belum pensiun juga Kawan Masih cukup aktif Ya terbilang Masih cukup muda Beda dengan Pemain bola Kawan Pemain bola Usia 35 Sudah ngos-ngosan Tapi catur ya Selagi otaknya Masih fresh Kawan Bisa lanjut main Sampai usia Berapapun Kalau tidak kena penyakit Pikun juga Kawan Levon bermain dengan Kuda F1 Kawan Membiarkan Anak muda Asal India Domara Jukuk Untuk melakukan Serangan duluan Dengan pion D5 Pion pukul Kawan Giliran pion E4 Pion D pukul Pion E4 Kalau Putih memilih Ambil kuda C6 terlebih Dalam Hitam juga Bisa mendapatkan Kuda Dengan tempo Skat juga Blokade dengan kuda Pion ambil Pion G2 Dan seterusnya Oleh karena itu Dengan pion D pukul Pion E4 Ambil balik Dengan kuda Kalau dengan Benteng langsung Skat Masih bisa Di blokade Oleh putih Dengan kudanya Dan persiapan Rokade pendek Dengan kuda Yang jami Dan target kuda Ini banyak sekali Kawan Coba lihat Banyak sekali Target-targetnya Berikutnya Discover check juga Nah untuk Blokade discover check Dengan kuda Yang terkuat Kepetak E3 Tapi lefon Memilih dengan Gajah E3 Membersihkan Ruang-ruang Sisi menteri Menteri mungkin Siap bergerak Dan memilih Rokade panjang Disini Kuda hitam E5 Menghindari Pion Menantang Pertukaan kuda Diterima oleh Lefon Kuda pukul Kuda E5 Benteng ambil Balik kuda E5 Selanjutnya Menteri E2 Persiapan Rokade panjang Dan sepertinya Langkah menteri Ke E2C Ini sudah Dipertimbangkan oleh Kugas Dan menurut Admin ini juga Sangat bagus Berkoordinasi dengan Benteng di Lajur Pusat Berkoneksi dengan Gajah Mungkin terjadi Baguhantam Gajah Disini Menteri bersama Kuda juga Sangat bagus Posisinya Mengincar Peta F2 Jika Rokade panjang Sekarang Ini juga Bisa jatuh Pion Yang disini Dan terbuka Ancaman nanti Pada menteri Pada Raja Lajur Pusat Dikuti Gajah Siap keluar Benteng Siap dobling Dilajur E Tapi Kugas Memilih dengan Kudanya Dd6 Dan Mestinya Kalau kita yang main Rokade panjang Tapi tidak Dengan legend ini Kawan korban menteri Memilih gajah Ambil gajah C5 Tentu diterima oleh Kugas Ambil balik oleh Gajah terang Di langkah Kelimabelasnya Lefon Korban menteri Luar biasa Jangan tiru kawan Jangan tiru Pergerakan legend Seperti ini Jangan tiru Hitam Dalam posisi menang Karena masih punya Kuda Gajah Dan Benteng Dan Pergerakan Perwira pun Juga Masih cukup seimbang Hanya ada Satu dua Perwira saja Yang aktif Gajah gelap Benteng Masih berada Di pojok Di pojok Hitam juga sama Butuh beberapa Tempo untuk Keluarkan benteng Sama-sama Punya masalah Seperti itu Nah Gukes Seperti kemarin Kawan Di awal permainan Sudah unggul Unggul menteri Kemarin Melawan Fidit Juga unggul menteri Tapi sayangnya Gukes tidak mampu Memanfaatkan keunggulan Menterinya itu Berakhir miss Malah sempat Memberikan keunggulan Juga posisi Bagi Fidit Fidit juga Tidak mampu Memanfaatkannya Nah Apakah bisa Terulang kawan Kita lihat Kuda E4 Pion ini jatuh Pion ini jatuh Pion ini jatuh oleh Kuda nanti Gajah D4 Kosongkan ruang Bagi kuda Dan juga Sentralisasi Gajah Kawan Menawarkan pion Yang disini Menawarkan pion Yang disini Gukes memilih Ambil pion A4 Ambil pion Ini mungkin Juga Tidak ada Masalah Walaupun Ada kuda Kawan Garbo Kedua Perwira ini Menteri ini Bergerak Ke petak E6 Mungkin Tapi memilih Untuk Ambil pion Untuk membersihkan Sisi kiri Agar nanti Kedepannya Pion ini Cepat Bisa promosi Mungkin Selanjutnya Kuda E3 Serang Gajah Gajah Mundur G6 Rokade Amankan Raja Benteng E8 Ada Benteng A1 Menteri Mundur D7 Benteng FE1 Disini Pion H6 Berikan ruang Bagi Pergerakan Raja Agar tidak Ada masalah Di belakang Benteng AD1 Kuda D6 Disini Ada Pion C4 Untuk Proteksi Petak B5 Kawan Tidak Memberikan Kesempatan Manuver Kuda Ini Dan Persiapan Juga Mungkin Dengan Pion B4 Hentikan Dengan Pion A5 Benteng C1 Ada Kuda F5 Menantang Pertukaran Ditunda Disini Ada Gajah G4 Pin Kuda Terhadap Menteri Nah Pion H5 Dan Kuda Pukul Kuda F5 Benteng Pukul Benteng Terlebih Dahulu Tempus Kak Kawan Setelah Ambil Balik Baru Disini Gajah Sikat Kuda Karena Posisi Kuda Ini Sedang Mengincar Petak G7 Bersama Gajah Jadi Tidak Posisinya Memilih Gajah Sikat Kuda Memberikan Pion Gajah Ambil Pion H5 Selanjutnya Pion B5 Diterima Tantangan Dan Memilih Ambil Pion D5 Persiapan Disini Nanti Kawan Itulah Target Dari Domara Jukukes Dan Juga Menyerang Gajah Terlebih Dahulu Benteng E8 Skak Raja H7 Gajah C3 Disini Kawan Menteri Ambil Pion B5 Langkah Terkuatnya Pion A4 Menghindari Serangan Dari Gajah Kalau Kalian Memilih Jalur Seperti Ini Gajah Ambil Pion H3 Target Skak Mat Dan Gajah Gajah F3 Mungkin Bergerak Kesini Untuk Pin Pion Ini Agar Tidak Ambil Gajah Ada Benteng Serang Menteri Mungkin Menteri Ini Bergerak Mundur K Atau Yang Paling Bagus Juga Blokade Saja Ancaman Sementara Waktu Bisa Juga Dipilih Oleh Hitam Tapi Memilih Ambil Pion P5 Menyerahkan Pion F7 Gajah Ambil Pion F7 Selanjutnya Menteri Dekati Gajah Kawan Ada Gajah G8 Skak Terlebih Dahulu Setelah Raja Bergeser Benteng Bergerak Ke pusat Menyerang Gajah Dan Menyerang Pion Pion Dorong Maju Ke 4 Benteng Serang Menteri Benteng D5 Menteri Ke E8 Serang Gajah Menawarkan Pertukaran Gajah Terang Diterima Benteng Ambil Gajah Menteri Ambil Gajah Selanjutnya Benteng C5 Target Pion Disney Menteri D8 Gajah Ke pusat Juga Memberikan Backup Rebut Pion Yang Sulit Dihindari Lagi Menteri E7 Ke E8 Yang Terkuat Ke E7 Selanjutnya Benteng Menghindari Menteri Tempo Skak Kawan Dan Temponya Juga Untuk Mendapatkan Koneksi Gajah Pion Raja Bergerak Ke F5 Baru Benteng Ambil Pion C7 Pion Ini Jatuh Dan Menteri Tidak Punya Tempo Melakukan Skak Untuk Menyelamatkan Pion Sehingga Tersisa Satu Pion Saja Itu pun Pion Ini Tidak Mungkin Bisa Promosi Ada Pion Yang Menghadang Nya Dan Koneksi Gajah Pion Sudah Tak Bisa Disentuh Lagi Wah Ceritanya Alamat Punya Menteri Lagi Tapi Tidak Bisa Menang Melawan Levon Aronian Kali Ini Kemarin Tidak Bisa Menang Melawan Fidid Kali Ini Tidak Bisa Menang Melawan Levon Aronian Ada Apa Dengan Penantang Juara Dunia Kawan Gukes Ini Sepertinya Gukes Ini Belum Berpengalaman Dalam Permainan Cepat Memang Permainan Klasiknya Sangat Bagus Sangat Persisif Tapi Seringkali Kawan Gukes Ini Demam Panggung Saat Bermain Di Permainan Cepat Seringkali Blunder Kawan Di Momen Krusial Gukes Dalam Permainan Cepat Oke Lanjut Raja E4 Raja H2 Menteri E1 Kawan Menjaga Petak Gelap Petak H4 Blokade Dengan Benteng G3 Persiapan Dorong Pion Menteri F5 Tak perlu Saya tunjukkan Langkah-langkah Terbaiknya Kawan Sudah Dalam Posisi Yang Juga Sulit Di Seni Hitam Pion H4 Menteri E2 Jaga Ruang Ini Ada Benteng G5 Skak Terlebih Dalu Raja Bergeser Baru Dorong Pion H5 Menteri E1 Benteng G3 Tetap Blokade Diagonal Gelap Menteri D1 Mengicar Pion Dorong Lagi Pion Ke Hanang Menteri KD7 Menghadang Pergerakan Pion Tidak Memberikan Kesempatan Pion Dorong Terus Karena Peta Terakhir Ini Sangat Bagus Sudah Tidak Mungkin Lagi Disini Hitam Bisa Menghentikan Laju Pion Putih Pion Legend Lewon Aronian Benteng H4 Raja F5 Gajah G7 Raja E4 Raja Putih G3 Raja Hitam F5 Benteng H5 Raja Bergerak Ke G6 Disusul Raja G4 Raja F7 Giliran Benteng F5 Raja E6 Benteng F6 Raja E7 Sedikit 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 Pion Mulai Didorong Lagi Pion F5 Menteri G8 Raja Maju Menteri D5 Mengincar Pion Pion Dilepas Menteri Ambil Pion G2 Raja H7 Kemudian Menteri Kepusat Lagi Mengawasi Petak G8 Ruang Terang Giliran Benteng F8 Persiapan Pion F6 Didorong Maju Raja D7 Raja H8 Menteri B3 Hanya bisa Mondar Mandir Di ruang Terang Saja Kawan Pion H7 Menteri C4 Pion F6 Raja E6 Raja G8 Dan Gugas Menyerah Gugas Menyerah Pion Ini sudah Punya Jalan Untuk Promosi Kalaupun Mau Discover Check Pion Dorong Sudah Terblokade Dan sudah Tidak Mungkin Lagi Di langkah Ke 68 Gugas Akhirnya Menyerah Ya gagal Lagi Kawan Punya Menteri Gagal Menang Seperti Kemarin Gagal Menang Saat Melawan Fidid Kemarin Masih Imbang Kawan Tapi Sekarang Kalah Malahan Oleh Legend Lefon Aronian Luar Biasa Lefon Di langkah Ke 15 Masih Cukup Dini Untuk Membuat Pengorbanan Menteri Korban Menteri Oke Semoga Permainan Dari Kedua Pemain Tadi Bisa Menghibur Kalian Jadi Bahan Referensi Jadi Bahan Inspirasi Tapi Jangan Kalian Tiru Korban Menteri Seperti Itu Kawan Kalau Dalam Permainan Standar Habis Kalian Tapi Dalam Permainan Cepat Ya Mungkin Apapun Masih Bisa Terjadi Terima Kasih Kita Akan Bertemu Di Video Video Berikutnya Wassalamualaikum Wabarakatuh